Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Muhammad Syarif mahasiswa penelit komputer jaringan dan media digital disini saya akan menjelaskan pada modul 2 yaitu 4.4 Variable dimana variable adalah sebuah identifier yang nilainya dapat diubah sesuai dengan kebutuhan program jika dibutuhkan sebuah variable yang dapat dikenali oleh semua hukuman dalam program maka harus digunakan itu namanya variable global pada visual C++ selalu terdapat fungsi utama variable global ini biasanya dideklarasikan di luar fungsi utama tersebut selain variable global pada program C++ juga terdapat variable lokal perbedaan antara variable global dan variable lokal hanya dikenali oleh suatu fungsi saja artinya variable lokal tidak dikenal oleh hukuman luar di dalam program yang dibuat variable lokal harus berada pada lingkup fungsi terentu untuk melihat contoh aplikasi variable global dan lokal kita bisa buat latihan seperti ini ini adalah surcode latihannya untuk membuat project baru sudah saya jelaskan pada video sebelumnya atau untuk mengembali bisa kita klik file kemudian klik new kemudian klik project pada pilihan ini kita pilih Windows 30 to console location kemudian kita pilih name itu contohnya kita bikin modul berapa gitu karena saya sudah membuat project baru saya akan start saja disini saya sudah membuat project baru itu nama modul 2 underscore 4 kemudian untuk membuat file project nya file program yang kita buat kita bisa di klik kanan kita pilih add new item disini saya sudah membuat satu file project itu nama variable .gb kita langsung klik yang disini program yang telah saya buat sedikit lebih jelasnya kita jalankan terlebih dahulu klik start jemuk 5 ini adalah hasil dari program yang telah kita buat yang telah dibuat tadi ini untuk menampilkan yang telah saya block ini ini program nya itu baris 2.19 sampai 2.27 kita menggunakan output yang disini sebelum menggunakan ini agar dia bisa berjalan memanggil library include kemudian menggun function name space sedangkan di atas sini adalah komentar saja ini setelah saya jelaskan ini di modul tadi diklarasi variable lokal biasanya ini terletak di luar dari fungsi utama sedangkan fungsi utama dari program tersebut ini itu disini letaknya ini adalah fungsi utama di mana ini adalah awal buka program kemudian ini adalah akhir dari program fungsi utama tersebut dan integer A ini adalah deklarasi variable global di mana tipe nya adalah integer sedangkan untuk deklarasi variable lokal itu terletak di dalam fungsi dari utama pada program si ini yaitu disini integer B ini adalah deklarasi variable global jadi maksudnya kalau variable global ini bisa diakses oleh fungsi disini berarti kita tidak perlu memberikan deklarasi variable itu integer A titiwa ke eksperiment berusaha karena sudah ada variable global bisa kita gunakan A inisiasi nya adalah 100 ini code ini mencetak nilai variable A A ini hasilnya dari sini kemudian B ini inisiasi B 50 bisa juga kita bikin seperti ini ini kita kasih komentar kita mencetak dulu yang ini kita bisa kasih komentar ini bisa juga kemudian ini adalah code ini yang menampilkan nilai variable B B ini diambil dari sini inisialisnya BN 90 ini sama saja ini sesuai post ini memberikan program agar tidak tutup sekarang waktu setelah diantan ini nilai balikan dari fungsi main adalah 0 maka program akan berakhir pada versi ini oke kita compile dulu kita lihat tidak ada kesalahan dia sukses ini kita jalankan oke nilai variable A 100 bisa lihat B A nya 900 disini dicetak kemudian B 50 ini B 9 50 atau bisa juga kita balik ke kawal lagi ini kita hapus dan komentar ini kita hapus semuanya juga sama semuanya juga sama B 9 50 kita modul latihannya ini adalah jaskan perbadaan tadi kalau variable lokal tidak bisa diakses kecuali dengan fungsi yang dibuat tadi ini diklas variable global berada pada baris berapa di program saya diklas ini ada baris 13 sedangkan variable global adalah 32 kemudian kita ganti tipe data variable A dan B agar dimasukkan nilai bilangan real misalnya 95,5 B 55 cukup kita ganti tipe the classifier bergobal ini dengan clock ini kita copy dulu sedangkan ini kita kasih pimenta kemudian kita tipe diklas diklas cloud kemudian di bawah juga ini kita copy kemudian di bawah kita yang ini kita kasih pimenta kita tukar dengan cloud kemudian nilai untuk A itu 99,5 9,5 95,5 dan untuk B 50,5 oke kita compile lagi atau si B sukses kita jangkan oke hasilnya jangan disimal 9,5 sepuluh kita masukkan 50 seandainya ini kan disimal kalau kita tidak berubah masih tetap integer kita kasih monta hasilnya 95 kita lihat ini ada warna ini double untuk integer kita lihat seperti lihat mulai AS 95,5 kenapa disini 95 karena tipe data yang kita lakukan padahal inisialisasi ini itu 9,5 berarti kita untuk memampilkan 9,5 kita sumbarkan tipe data wawak wawak itu kita bisa kasih setelah setelah sedikit penjelasan dari cara menggunakan variabel global dan lokal pada kuasa kekurangan si pus-pus terima kasih atas perhatiannya mohon maaf apabila ada kesalahan saya akhiri dengan membacakan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh berjumpa lagi di lain selamat Terima kasih